Kalau ada kekerasan seksual, PPKS itu, itu tersendiri, tidak harus dibuktikan. Biarlah dorong, Mbak Malah, untuk menjadikan perkara. Cuman kan pertanyaannya, sekali lagi, nah siapa pelakunya, gitu kan? Nah, kan KM nggak mungkin, suaminya nggak mungkin, RR nggak mungkin, gitu kan? Tinggal almarhum, kalaupun itu iya, sekali lagi, kalaupun itu iya, umpamanya iya dan benar 15 menit di ruangan, entah apa yang terjadi 15 di ruangan, ya jadikan perkara, kalau di perkara yang kita hadapi sekarang adalah tidak ada tuh kekerasan seksual, hanya cerita untuk emak-emak, bapak-bapak untuk bikin gosip, gitu. Wih, ada kekerasan seksual, 15 menit di kamar. Ya itu, selama itu tidak jadi dakwaan, ngapain diperbincangkan, gitu, jangan kata-kata. Tapi mungkin paham, nanti kan, ya kenapa? Ya, artinya inti dari persidangan ini adalah mengenai pembuktian pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana, bukan kemudian dugaan pelecehan seksual, seperti itu? Iya, nggak ada. Pembuktian pasalnya lain, pasal kesusilaan di KUHP, undang-undang IT, undang TPKS. Silahkan itu jadi perkara kesenis selama ini yang saya ikuti, yang sudah dilaporkan entah oleh Bang Mala atau pengacara sebelumnya. Itu kan oleh Direktur Sersi, ya Pak Ani, itu tuh nggak ada. Nah, kalau sekarang memang ada, sekali lagi, kalau Bang Mala kliennya itu ada, tinggal dilaporkan lagi. Ini ada nih kekerasan seksual. Atau dulu entah penyidikan, kalau udah penyidikan kan, penghentian penyidikan, pra-peradilankan aja polisinya. Tapi yang sekarang kita hadapi itu bukan TPKS-nya, pembunuhan, PC ini tidak aku aja pembunuhan kok. Bukan kekerasan seksual. Jadi dua perkara yang berbeda, jangan disatukan.